Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Mas Rang Dan kali ini kita bakal ngebahas Softbreaker Matic yang single Itu Rencananya bakal gue pasang di Amoy Dan apa aja sih jenis-jenis Dan merek-merek Buat motor Matic yang single Yang gue tau ya di pasaran Indonesia ini Ada beberapa merek seperti Olinz lah yang harganya tinggi KTC YSS, Bitubo Daytona bahkan sampai Entry level Seperti Yoko Dan lain-lain DBS dan lain-lain Terus Rencananya yang bakal gue pake apa Rencananya buat si Amoy YSS Gue ambil produk dari YSS YSS pun sebenernya banyak tipenya Yang gue tau Yang pertama ada Entry level Kedua mid Yang ketiga pro Yang dipake buat balap Nah Mungkin yang midnya tuh contohnya kayak apa ya Kayak pro-z Hybrid Dan kawan-kawannya gitu kan Terus yang mid Tuh kayak gimana ya Mungkin yang mid Seperti Z-series Terusnya ada G-plus G-OG 4G Bahkan sampai C-Euro Dan Masih banyak lagi Yang gue gak tau Karena semakin kesini Gue semakin bingung Penyebutannya seperti apa Terus kalau untuk yang pro Itu kayak gimana Mungkin Yang pro yang gue tau ya Itu seperti TRCL Terusnya ada G-Sport Dan beberapa part lagi Yang mungkin emang dibalap Lebih profesional Dan Gue gak bakal nyampe ke ranah itu Karena itu bukan part gue Karena gue dipake buat harian Mungkin gue bakal masuk yang ke Dua Yaitu yang mid Yang mid Terus Pilihan lo apaan sih Kalau ada pertanyaan kayak gitu Gue bakal ngomong Gue pilih G-O-G Alasan gue pilih G-O-G Alasan gue pilih G-O-G Itu sebenernya simple Karena Ya satu Modelnya ya Modelnya simple bagi gue Bagi gue simple Dan itu Indonesia banget ya Simple Terusnya Reboundnya paling pas Buat karakter gue Kenapa? Jadi Banyaknya orang bilang Ah G-Plus paling G-Plus bagus nih Terus C-Euro bagus nih Jadi menurut gue Sebenernya sama aja Yang ngebedain adalah Reading style lo Lo cocoknya pake C-Euro Ya silahkan lo pake C-Euro Gue cocoknya pake G-Plus Yaudah lo pake G-Plus Sedangkan untuk Reading style Apa Reading style gue Maestri gue Cocoknya pake G-O-G Jadinya ya Bagi gue pilihan Paling pas ya Buat Cara bawa motor kita Ya G-O-G Gitu kan Terus Ada yang nanya Amway kan B-T-FI bang Atau Beat yang baru nih 2018-2019 Pake ukurannya 300-330 ya Nah Ini diskusi menarik nih Jadi gue kemarin Sempet share sama Tio Tio itu dari Hydraulic suspension Yang ada di Jogja Tempat gue tinggal di Jogja Jadi gini Motor-motor Beat FI nya dia itu Pake shock Ukuran 300 Atau 30 cm Dengan alasan Momen Itu bakal pindah Ke badan kita Alias ke jog Bukan ada di tengah deck Sedangkan Yang gue pake itu Adalah 330 Berarti otomatis Beban lebih pindah Ke depan Dan itu Katanya sih Buat Reading tuh Gak enak banget Tapi Gue Berbicaranya bukan di Reading nya ya Gue berbicaranya di Di apa ya Aerodynamics Karena Motor standar Beat kan begini Ketika gue pake 300 Bakal turun sedikit Sedangkan Gue pengennya sih agak naik sedikit Nah Jadi Kenapa alasan gue Gue pilih Ukuran 330 Karena ya itu Gue biar terlihat Aerodynamics aja Dilihatnya Terus Pemasangannya ribet Apa enggak Gue juga belum tau Kemungkinan gue bakal pasang hari ini Karena yang gue liat pun Sok standarnya Beat ini pun Mepet sama box filternya Padahal di motor-motor Tahun 2017 Beat Fi 2017 Itu kayaknya agak jauh Sedangkan di motor si Amo Itu mepet banget Sama sok standarnya Dan logikanya aja ya Sok YSS yang gue biar ini Lebar Lebih lebar Fairnya gitu kan Nah ini Bermasalah apa enggak ya Oh iya Buat teman-teman yang mau ngeliat tampilannya Gue tunjukin Ini dia nih Tampilan GOG Kita hitung ulirnya ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Karakter GOG nih 8 ulir Gue sih ngitungnya Ngitung gobloknya ya 8 ulir ya beginilah Terus Apa ya Tabungnya gede Ininya Keker Dan ininya Mantep aja gitu Dilihatnya gue Lebih seneng karakter GOG tuh Seneng ngeliat tampilannya Dibanding G Plus Ataupun 4G Kalau 4G kan ulirnya lebih kecil Dan terusnya lebih rapet Ininya apa Menyebutnya preload ya Preload apa Springnya tuh lebih rapet Jadi gue gak begitu suka Dan gue lebih cocok yang ini Kebetulan ini gue beli second Sama temen gue di Klaten Walaupun Dia baru belum lama Cuma hanya lecet pemakaian aja sih Jadi Overall Masih layak lah Dipakai yang penting kan As Sama silenya Aman Oh iya Buat temen-temen Yang nanya Luang kalau YSS gue rusak Gue betul ini gimana ya Nah ini gue rekomendasiin Lu coba ke Tio Hubungin Tio Nomernya gue kasih di deskripsi Dia dari Hydraulic Suspension di Jogja Dia bisa Service shock liquor lu Adik gue Kebetulan rusak kemarin Dan di service dia Gara-gara apa Dia nyetel Preload ini Terlalu Tinggi Jadi Mainnya ini tuh Gak Gak ngerti ya Gue gak ngerti Pokoknya intinya Mainnya ini tuh Jadi gak maksimal Jadi usahakan Kalau punya ini sih Agak dikencangin sedikit Biar gak terlalu empuk juga Itu Di 4G Tapi gue di G.O.G gak pernah Nemuin masalah Kayak gitu Di software aman Bukan berarti gue Nyaranin G.O.G Bagus ya Buat gue G.O.G lebih bagus Dibanding yang lain Buat gue Sekali lagi Buat gue Oh iya Konten video ini Gue gak dibayar sama siapapun Jadi gue bebas Ngomong apapun Dan kepada siapapun Jadi buat temen-temen Yang ngerasa Wah lu dibayar Lu sama ini Gak Gue gak ada ngomong-ngomong Oke lanjut pemasangan Doain biar Biar pas Dan ngefit Oke Assalamualaikum Lanjut Sekarang Kita pasang di Amoy Sebelumnya gue keluarin dulu Sorry kalau nanti si Amoy Motornya kotor Karena tadi abis dipakai istri gue Buat keluar Oh iya Sebelumnya nanti Bakal gue kasih tau Satu barang Yang penting Yang harus ada Di motor gue Ntar gue tunjukin Oh iya Sebelumnya yang mau gue tunjukin Barangnya adalah ini Nah Kalau gue sih nyebutnya Enbar Atau bahasa Yang orang sering sebut Adalah stabilizer stank Bagi gue bandul ini Tuh fungsi banget Di motor-motor gue Gledek udah gue pakein Si mano gue pakein Sampai si Amoy ini Ya ini buat Amoy Gue beli ini Di online shop Dan setau gue Ini kayaknya adanya Di Jakarta deh Karena waktu gue Dari SMA main motor Gue emang udah pake ini Dan itu bagi gue nyaman banget Kalau di Jogja Si gue belum nemu Jadi ya gue bisa bilang Di Jogja yang pake Enbar kayak gini Tuh gak Gak hitung banyak Karena Ya emang Harus order ke Jakarta Buat beli ini Dan gue sih pede banget Pake ini Stank lebih lebar Nyaman Dan enak Sebenernya ada ya Yang panjang Dan bagus juga tuh Punya Kawasaki ZX Yang bebek Itu yang tanky nya Di depan Tapi mahal banget Harganya Dan harus nge-chrome lagi Atau harus Ngeslap lagi Jadi gue mutusin Pake ini Tinggal gue tambahin ring Monel sedikit Sama nanti Pake tutup Kancing ya Bilangnya kancing Yang biasa dijual Di Monel shop Oh udah jadinya manis Pasang ini dulu Ya sebelum pasang Gue coba Mengukur Bedanya Apa Sok 330 Sama Oribawa Di segi Bitfi Ini Ini Ori nya Bitfi Ini yang GOG Bakal gue mau pasang Jaraknya lumayan Ternyata ya Teman-teman bisa ngeliat kan Sekitar 2 cm Atau bahkan 3 cm Jadi kemungkinan Sok ini 300 Sok Bitfi 300 Atau 315 Seperti punya X-Rite Atau TTX Kita bilang 315 Atau 325 Gue juga bingung Itu ukurannya Tipis-tipis 1 cm 2 cm 3 cm Tapi biar teman-teman Tau Bitfi 2018 2019 Gap Jaraknya Segini Semoga teman-teman Bisa gak bingung lagi Jaraknya Semana sih Tinggini Gue pake yang Sok yang 300 Atau 330 Jadi bisa Dilihat Sendiri Jaraknya Gapnya Kayak gimana Langsung gue pasang ya Alhamdulillah Gue pasang dengan Sempurna YSS Geo G330 Di Si Amoy Hanya ada Masalah minor Yaitu Nyowak Bagian Filter Bagian Bahwa Karena Ketika Di Standard 2 Dia Mentok Sepring Mentok Di Box Filter Setelah gue Coak Alhamdulillah Aman Seperti yang Pernah gue bilang Si Gledek Pake YSS GoG Si Manohara Pake YSS GoG Dan Amoy Pun Pake YSS GoG Karena Reading style Gue Paling pas Pake YSS GoG Ini Dari Rebound Spring Model Dan Lain Lain Oke Bagi teman-teman Yang pengen Nanya Silahkan Tulis Di kolom Komentar Gimana Cara Masanya Atau Gimana Rasanya Insyaallah Bisa Gue Jelasin Buat Teman-teman Yang Merasa Video Kurang Lo Kasih Saran Di Komentar Gue Bukan Pengam Subscribe Kalau Emang Konten Gue Menarik Silahkan Subscribe Kalau Emang Konten Gue Menarik Lo Kasih Saran Gue Di Komentar Oke Thank you Sebelumnya Ditunggu Video Gue Tentang Si Amoy Buat Modif Berikutnya Insyaallah Tetap Jalan Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh